Intro Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan Anda semua, Nasi Angkasa Seperti biasanya, di setiap perjumpaan saya akan selalu kasih Anda semua informasi maupun update menarik seputar dunia astronomi Dan kali ini, saya akan membahas mengenai misi Artemis NASA yang akan meneratkan manusia kembali ke bulan Seperti yang sudah kita ketahui bersama, kalau NASA sebelumnya sudah pernah mengirimkan astronot untuk menerat langsung ke bulan dan program misi tersebut dikenal dengan nama Apollo Nah, pada tahun 2022 ini, NASA kembali akan memulai sejarah baru di mana mereka akan kembali mengirimkan astronot ke bulan melalui serangkaian program misi yang disebut sebagai Artemis Semalam, sebenarnya Nasi Angkasa sudah menayangkan secara langsung progres peluncuran roket Artemis I Namun sayangnya, peluncuran tersebut harus ditunda sampai tanggal 2 September nanti dikarenakan roket mengalami kerusakan pada mesinnya Jadi mumpung peluncurannya juga sedang ditunda Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang latar belakang misi Artemis tujuan, serta kenapa NASA malah memilih memulai pengiriman manusia ke bulan kembali Dan seperti biasanya, daripada Anda semua penasaran, mari kita bahas bersama-sama Untuk pembahasan awalnya, mari kita mulai dengan mengenal misi Artemis secara singkat dan padat Misi Artemis adalah salah satu program eksplorasi luar angkasa dari NASA dengan misi yang akan menderatkan astronot wanita serta orang kulit berwarna pertama di bulan dan akan didukung menggunakan teknologi inovatif untuk menjelajah lebih banyak permukaan bulan daripada misi sebelumnya Pada program misi Artemis ini, NASA juga berkolaborasi dengan mitra komersial dan internasional untuk membangun kehadiran robot manusia jangka panjang pertama di bulan Selain itu, hal yang paling menarik dari serangkaian program misi Artemis kedepannya, NASA akan menggunakan apa yang dipelajari di bulan untuk melakukan lopatan besar berikutnya pada program eksplorasi luar angkasa Seperti halnya, mengirimkan astronot pertama untuk menjelajah langsung ke planet Mars Nah, jadi itulah kurang lebih mengenai misi Artemis NASA Dan dalam program misi kali ini, program misi Artemis akan dibagi menjadi tiga tahap peluncuran Dalam Artemis tahap pertama, seperti yang ditunda semalam adalah bertujuan untuk menguji keamanan roket SLS kemampuan kapsul Orion untuk mencapai bulan dan progres kembalinya kapsul Orion ke bumi Jadi, untuk misi Artemis tahap pertama ini adalah untuk pengujian pertama dalam menghadapi tahap peluncuran misi kedepannya Kemudian, lanjut ke tahap peluncuran Artemis kedua Pada tahap misi kedua ini, NASA baru akan meluncurkan 4 astronot pertama dalam kapsul Orion yang akan membawa para astronot menjelajah lebih jauh dari bumi daripada yang pernah dilakukan sebelumnya oleh umat manusia Misi Artemis tahap kedua ini akan memakan waktu sekitar 10 hari dan para astronot akan menyelesaikan terbang lintas bulan dan kembali ke bumi serta mengevaluasi sistem pesawat ruang angkasa Dan yang terakhir adalah tahap peluncuran Artemis ketiga Nah, barulah pada tahap peluncuran ketiga ini kita semua akan menjadi saksi untuk melihat akan adanya manusia berikutnya yang melangkah langsung di permukaan bulan Namun tentu, peluncuran tahap ketiga ini hanya akan dilakukan setelah progres peluncuran sebelumnya berjalan sesuai rencana Pada tahap ketiga ini, para astronot yang bertugas akan menggunakan penderat bulan untuk menurunkan dua orang ke wilayah kutub selatan bulan dan kemudian, mereka akan tinggal di bulan selama sekitar satu minggu lamanya Jadi itulah, kurang lebih tiga tahapan berjalannya programisi Artemis Dan untuk tanggal peluncurannya sendiri sebenarnya akan berjalan dimulai pada tahun 2022 ini untuk Artemis pertama kemudian tahun 2024 untuk Artemis kedua dan untuk peluncuran Artemis ketiga adalah pada tahun 2025 Nah, dalam renggang waktu tersebut pihak NASA sendiri memang harus mempersiapkan keseluruhan programisi Artemis semaksimal mungkin untuk menekan angka kegagalan pada misi mendatang Selain itu, kesiapan NASA untuk peluncuran Artemis III juga akan bergantung pada tiga hal utama yaitu keberhasilan misi sebelumnya pengembangan pakaian antariksa baru dan ketersediaan sistem peneratan manusia di bulan yang rencananya akan menggunakan roket Starship yang sedang dikembangkan oleh perusahaan Space Egg Wah, jadi nggak sabar banget ya nungguin penerbangan perdana Starship sambil membawa astronot Kemudian, untuk pembahasan terakhir saya akan membahas juga mengapa NASA memilih untuk kembali ke bulan Pembahasan kali ini juga datang dari banyaknya pertanyaan kalian semua yang membandingkan programisi Artemis dengan programisi Apollo yang memang sudah berhasil meneratkan total 12 astronot ke bulan Jadi, yang pasti, kenapa NASA memilih untuk kembali ke bulan bukan hanya untuk sekedar membakar uang tapi memang ada banyak sekali tujuan positif dibalik peluncuran misi Artemis ini Nah, tujuan itu seperti bukti adanya kemajuan teknologi baru kemampuan eksplorasi yang berkembang dan juga memulai pendekatan bisnis baru yang memang diperlukan untuk memulai eksplorasi di masa mendatang seperti mengirimkan manusia untuk pertama kalinya dapat mengejarkan kakinya di Mars Selain itu, dengan mempelajari bulan para ilmuwan juga akan dapat mengetahui lebih lanjut mengenai asal-usul bumi dan alam semesta ini Kemudian, dengan pengiriman kembali astronot ke bulan juga dapat menjadi simulasi yang baik dalam mempelajari cara hidup dan beroperasi di permukaan objek langit lain yang tentu dibutuhkan sebelum nantinya mengirim astronot dalam misi ke Mars yang dapat memakan waktu hingga 3 tahun pulang pergi Jadi, misi Artemis ini bisa dibilang adalah sebuah misi yang akan memulai program eksplorasi luar angkasa selanjutnya baik dari NASA maupun lembaga antariksa lainnya yang akan terus berkembang di masa mendatang Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua Jangan lupa ke depannya, masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan Dan tentunya, bakal sayang banget untuk Anda lewatkan So, tetap stay tune terus ya bersama kami Nasi Angkasa Media Astronomi Indonesia